Musik Karir bernyanyi Rosa yang sukses tentu akan berdampak pada kehidupan janda cantik satu ini. Kabarnya kini Rosa sudah menempati rumah barunya yang menjadi istana megah bagi Rosa dan Rizky buah hatinya. Keberadaan rumah baru Rosa juga diiringi dengan kehadiran sang kekasih yang kini mewarnai hari-harinya. Iya lah, apa ya? Biasa aja sih. Masih tahap saling mengenal. Tapi dari kalangan dokter bener? Bukan. Emang akhir-akhir dulu. Iya, memang aku baru pindahan rumah juga. Aku memang pada dasarnya kan emang senang properti. Jadi ini adalah salah satu simpen anakku lah gitu. Aku pindah, yang rumah lama insya Allah disewakan. Udah aku memang udah tinggal di sana? Udah dua bulanan ya? Udah sebelum lebaran. Eh, sebelum puasa. Udah selamatan ya? Udah selamatan. Rumah baru Rosa yang kabarnya menelan biaya besar itu, kini menjadi cerita baru yang indah bagi Rosa dan Rizky, anak sematawayangnya. Rosa juga menampik saat ditanya kehadiran rumah barunya, sebagai tanda jika ia siap untuk menikah dengan sang pujaan hati. Dengan senyum yang terus mengembang, Rosa pun menjawab tentang rumor keberadaan rumah barunya itu, yang kabarnya sebagai simbol jika Rosa siap membuka lembaran baru dengan kekasih barunya. Dia banyak pengennya. Pengennya kamarnya semuanya mainannya bisa dipajang disitu-disitu. Dan kamarnya memang hadapan-hadapan sama aku. Jadi dia lebih banyak kalau malam tidurnya di kamar aku, siangnya di kamar dia buat main. Tapi kalau nikah sih siangnya belum ya. Kalau itu sepenuhnya di serahkan teman di atas, mudah-mudahan demikian jodoh yang terbaiklah. Waktu yang terbaik, jodoh yang terbaik. Gak tahu, mudah-mudahan apa ya. Kalau untuk urusan nikah itu benar-benar aku serahkan temannya di atas aja. Jadi dia yang pengennya ya udahlah dipilihin sama yang lebih tahu aja. Terima kasih telah menonton!